Buat teman-teman yang belum tahu cara kerja sebuah resistor pada sebuah rangkaian elektronik Entah itu pada power supply, pada amplifier, pada mesin TV, ataupun yang lainnya Teman-teman bisa simak video ini Di sini saya sudah merangkum bagaimana sebuah resistor bisa bekerja pada sebuah rangkaian Dan menjadi peran penting pada sebuah rangkaian tersebut Nah, guna mempelajari cara kerja resistor ini berguna untuk teman-teman Agar mulai dalam menentukan kerusakan pada sebuah rangkaian elektronik Oke, kita langsung ya teman-teman Di sini saya mempunyai 4 buah resistor teman-teman Oke, saya akan tunjukkan dulu Ini adalah resistor dengan ukuran Bisa teman-teman tebak ini ukuran berapa? Ya teman-teman, ini adalah ukuran resistor dengan nilai 10 kOhm Ditandai dengan warna coklat, hitam, oran, dan emas Yang kedua, saya mempunyai resistor dengan ukuran nilai yang lebih kecil Yaitu, berapa teman-teman? Ya, 120 Ohm Dan di sini saya juga mempunyai resistor kapur Dengan ukuran 20 Watt, 20 Ohm Dan resistor satu lagi, kapur juga dengan ukuran 560 Ohm dengan ukuran Watt, 5 Watt Jadi, teman-teman, untuk membedakan Watt resistor itu sebetulnya sangat mudah ya teman-teman Teman-teman, tinggal mengetahui seperti ini triknya Jadi, semakin kecil Watt sebuah resistor Maka semakin kecil juga ukuran resistor tersebut Teman-teman Oke, kita balik lagi kepada cara kerja sebuah resistor pada sebuah rangkaian elektronik Ya, teman-teman, teman-teman perlu tahu ini dulu Fungsi sebuah resistor Jadi, sebuah resistor Apapun resistor itu namanya Entah itu resistor karbon Resistor kapur Ataupun resistor variable Fungsi resistor ini, teman-teman, adalah Untuk meredam Atau membatasi arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian Jadi, artinya resistor ini mampu Serta bisa meredam dan membatasi arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian Contohnya pada power supply ini Di sini banyak sekali resistor yang digunakan untuk membatasi Sekaligus meredam arus listrik yang mengalir menuju ke output power supply Saya juga ingin teman-teman menggaris bawah ya Walaupun resistor ini berfungsi untuk meredam Sekaligus membatasi arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian Tentunya, di sini, resistor ini memiliki batas ataupun kapasitas arus listrik yang bisa mengalir pada resistor tersebut Misalnya, resistor dengan ukuran 1 watt Ketika kita aliri dengan daya yang lebih besar dari itu Tentunya, resistor ini akan menjadi panas Setelah panas, resistor ini akan putus Bahkan bisa terbakar Sehingga menyebabkan kerusakan lain pada rangkaian elektronik Jadi, untuk solusinya Jika teman-teman menemui sebuah resistor Dengan kondisi Ketika kita pegang resistor tersebut panas Teman-teman, solusinya adalah mengganti resistor tersebut dengan nilai yang lebih sesuai Dengan arus yang mengalir pada rangkaian ini Misalnya, di sini teman-teman Sebuah power supply ini Menggunakan banyak sekali resistor Untuk menghambat arus listrik yang mengalir menuju Ke bagian sekunder Tentunya, bagian primer juga di sini masih menggunakan resistor Untuk meredam arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini Namun, dilanjutkan lagi Setelah trapo switching Dihambat lagi arus listriknya dengan resistor Tentunya, resistor tidak hanya digunakan Untuk menghambat arus listrik Namun, pada umumnya resistor ini Biasa kita gunakan Untuk menghambat arus listrik yang mengalir Entah itu menurunkan tegangan listrik Membuat adjustable power supply Ataupun adjustable variable power supply Nah, untuk membuat Nah, untuk membuat sebuah power supply variable Kita juga memerlukan sebuah resistor Hanya saja, resistor yang kita gunakan Adalah resistor variable Seperti potensiometer Yang sudah saya sempat buatkan video Cara perakitan sebuah power supply variable Menggunakan potensiometer Jadi, walaupun resistor ini bisa dialiri arus listrik Ataupun berfungsi sebagai peredam Dan pembatas sebuah arus listrik Tentunya, kita harus juga menyesuaikan nilai Resistor tersebut Agar bisa dilewati oleh arus yang sesuai Dan hambatan yang sesuai Oke, kita masuk ke cara kerja resistor Jadi, prinsip kerja resistor ini Seperti yang saya bilang tadi Jadi, resistor ini berfungsi sebagai penghambat Ataupun pembatas sebuah arus listrik Yang mengalir menuju sebuah rangkaian elektronik Oke, teman-teman Saya akan mencoba memberikan sedikit contoh Cara kerja sebuah resistor Misalnya, kita ambil contoh pada sebuah rangkaian power supply seperti ini Ataupun pada rangkaian amplifier Misalnya, amplifier atau power supply ini Membutuhkan tegangan sebesar 12V Dan amperenya itu memerlukan 1A Sedangkan, kita mempunyai trapo Ataupun transformator Yang memiliki Output sebesar 2A Nah, disinilah peran resistor teman-teman Sebagai pembatas arus Agar arus yang mengalir pada rangkaian elektronik itu Bisa sesuai Nah, makanya Kita harus memasangkan resistor itu Dengan nilai yang sesuai Agar resistor ini bisa bekerja secara optimal Gitu, teman-teman Jadi, optimal disini Maksudnya adalah Resistor ini bisa bekerja secara optimal Tidak panas Tidak overheating Dan tidak terbakar Nah, teman-teman Jadi, fungsi utama sebuah resistor itu Adalah menghambat Dan membatasi arus listrik Yang mengalir pada sebuah rangkaian Nah, untuk fungsi lain Resistor saya akan coba lagi Buatkan videonya ke teman-teman Agar teman-teman lebih paham Serta teman-teman bisa lebih Mengerti Dalam nanti proses analisa kerusakan Jadi, tidak main langsung ganti Namun, teman-teman bisa tahu dulu Penyebabnya kenapa sebuah resistor bisa terbakar Kenapa resistor bisa Berubah-ubah nilainya Padahal kita sudah memasangkan nilain sesuai Teman-teman bisa simak videonya nanti Setelah saya buatkan ya Teman-teman Namun, intinya Saya ingin berbagi kepada teman-teman itu Bagaimana cara kerja Sebuah resistor pada rangkaian elektronik Di video ini Ya, teman-teman Nah, teman-teman itu adalah Video singkat saya Bagaimana cara kerja sebuah resistor Pada sebuah rangkaian Entah itu pada power supply Pada amplifier Ataupun rangkaian elektronik lainnya Mudah-mudahan Teman-teman yang sedang belajar Bisa terbantu dengan adanya video ini Jika teman-teman suka video ini Silahkan teman-teman klik like video ini Dan Terima kasih banyak teman-teman Yang sudah menonton video ini Itu sangat-sangat berarti bagi saya Mudah-mudahan bermanfaat Dan see you next time See you next video And Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati